Terima kasih Keberadaan Derwasila Di Mesir Seperti apa Langsung akan dijelaskan oleh Ustadz Zaid Izzuddin Ustadz Zaid Apakah sudah hadir? Ya siap Ya untuk itu kepada Ustadz Zaid Izzuddin Dipersilahkan Ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala Amal wa'ad Pertama-tama mari kita panjatkan puja Puji syukur khabir Allah SWT Yang telah Mempertemukan kita di Pertemuan Zoom Insya Allah Mudah-mudahan pertemuan ini Diberkahi oleh Allah SWT Mungkin tadi Ustadz Imam sudah menjelaskan Secara detail ya Tentang Program Mahat Adapun posisi Darul Wasila Saya ingin menjelaskan tentang itu Posisi Darul Wasila Di Cairo Yaitu untuk Mengantarkan Teman-teman Yang ingin belajar di Mahat Dari Mulai awal Pemberangkatan Pembuatan visa Kemudian Tiketing Sampai Di Cairo Kemudian Tempat tinggalnya Kemudian Asramanya Kemudian Kegiatan Sehari-harinya Itu Yang menghandle Dan yang Menyediakan Adalah Lembaga ini Yaitu Darul Wasila Jadi Ibu-ibu Bapak-bapak sekalian Tidak perlu khawatir Karena Anak-anaknya Dititipkan kepada siapa Bukan kepada Orang Mesir Tapi kepada Orang Indonesia Yang memang Fokus Selain Belajar Di Al-Azhar Mereka juga Fokus Membimbing Adik-adik Yang ingin Belajar Di Mahat Tadi Sudah dijelaskan Secara detail Pada Sotimam Dan di Asrama kita Asrama Darul Wasila Itu Dari mulai Bangun tidur Sampai Tidur kembali Itu Kita Sudah buat Agendanya Secara detail Dari mulai Tafisnya Kemudian Bimbingan Belajarnya Setelah Dari Mahat Mereka Sekolah Di Mahat Tadi Dengan tingkatan-tingkatan Yang sudah Disebutkan Oleh Sotimam Mereka pulang Ke Asrama Akan kita Bimbing ulang Karena mereka Yang baru datang Mungkin Akan kebingungan Dengan Apa yang disampaikan Di sekolah Maka di Asrama Akan kita Bimbing ulang Kita jelaskan ulang Dengan Menggunakan Bahasa Indonesia Tentunya Sehingga Teman-teman Yang Mukim Atau Asrama Di Darul Wasila Bisa Mengejar target Ya kan Untuk Menyelesaikan Program Mahatnya Dengan Secepat mungkin Dan itu Kembali kepada Semangat Dan keseriusan Pada para Peserta Santri Yang Mendaftarkan Dirinya Di Darul Wasila Mungkin Itu Yang bisa Saya Sampaikan Saya kembalikan Ke MC Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mungkin nanti Kalau ada yang Ditanyakan Bisa Ditanyakan Baik Assalamualaikum Wabarakatuh Pada Ustaz Zaid Yang Tadi sedikit Menjelaskan Tentang Posisi Dari Darul Wasila Mesir Sekaligus Darul Wasila Di Indonesia Baik Bapak dan Ibu Semuanya Mungkin Untuk Lebih Tertajam Dan Lebih Memperjelas Apa yang Ingin Ditanyakan Boleh Melalui Chat Atau Bisa Juga Langsung Taisen Taisen Ya Biar nanti Saya Persilahkan Untuk Mengajukan Pertanyaan Minself ffun Biar 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 Deem Lihat Subscribe Biar hai Terima kasih.